Intro Deddy Pristioko seorang atlet asal Surabaya berhasil menjuarai ajang triathlon yang digelar dalam rangka hari jadi kota Sibolga yang ke-319 di kawasan pelabuhan lama Sibolga, Sumatera Utara. Lomba triathlon ini dibuka secara langsung oleh Ketua Umum Federasi Triathlon Indonesia Brigjen Joko Warsito yang didampingi oleh Wali Kota Sibolga Syafri Hutauruk, Wakil Wali Kota Sibolga Edy Polo Sitanggang, Dandim 0211, dan Lanal Sibolga, Sekretaris Daerah Kota Sibolga dan seluruh pejabat tinggi peratama di lingkungan pemerintah Kota Sibolga. Lomba ini meliputi renang terbuka di Laut Sibolga sejauh 750 meter yang dilanjutkan dengan bersepeda sejauh 20 kilometer dan lari sejauh 5 kilometer. Wali Kota Sibolga menyerahkan secara langsung hadiah kepada para juara sekaligus mempromosikan keindahan objek wisata yang dimiliki Kota Sibolga. Dalam rangkaian hari jadi Kota Sibolga kali ini juga mendapat kunjungan dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Trias Nolukita dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia H.M. Prasio yang juga sekaligus mengunjungi korban ledakan bom teroris beberapa saat lalu di lokasi kejadian. Enggar Triasno dalam kunjungan singkat ini mengharapkan agar masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Pemerintah juga akan membantu untuk membangun kembali pemukiman masyarakat yang menjadi korban akibat bom teroris beberapa waktu lalu. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!